Pemudaan olahraga di Toro Tejo menilai meski kalah dari Irak, Timnas telah menyuguhkan permainan yang berimbang. Menpora yakin Timnas akan mampu melewati laga berikutnya melawan Guinea tanggal 9 Mei mendatang. Hari ini kita tetap harus bangga dan apresiasi untuk Timnas U23 kita. Tadi bisa kita lihat bagaimana para pemain sangat agresif dan mendominasi serangan juga. Dan bagaimana kita lihat Hernando menahan berkali-kali tendangan dari Irak. Dan ini saya mengajak juga masyarakat tidak surut untuk tetap mendukung karena kita masih ada satu pertandingan lagi yang bisa menentukan Timnas U23 ke Olimpiade. Dan juga ini kita juga harus realistis memang dari awal ketemu Irak juga bukan perjuangan yang mudah. Irak menempati posisi ranking di 50-an dan Indonesia di 130-an. Dan bisa kita lihat bagaimana permainannya sangat imbang dan bahkan...